Setelah tanam, kita pakai asam amino, kita kasih pospat Untuk asam amino sama pospatnya apa Pak? Merk dagangnya asam amino-nya pre-mino, pospatnya pun terhadap Kalau asam amino-nya kita pakai 20 mili untuk 20 liter 20 mili untuk 20 liter Pas penanaman kan pertumbuhan mengalami stres Jadi ini kan cuaca panas, jadi pada rebah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua Gimana kabarnya nih teman-teman sahabat MMT Indonesia Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu Dan semoga dilancarkan segala urusan Amin, ya Rabbul Alamin Kembali lagi bersama saya, Mas Coy Di channel Youtube sahabat MMT Indonesia Mitra kemajuan petani Kali ini kita akan membahas tentang budidaya tanaman cabai Mungkin bisa dilihat ini tanaman cabai yang masih mungil Tapi dengan pertumbuhan yang sampai saat ini Juga bisa dikatakan pertumbuhannya bagus Dan juga maksimal dengan mungkin apa itu namanya Serangan-serangan hama dan juga kendala-kendala yang ada di lapangan ini Dan juga yang paling menarik ini juga masih dilakukan oleh seorang petani Yang tergolongannya masih pemula, baru dua kali tanam cabai Ingin tahu suksesnya dan juga cara-cara budidaya yang menarik seperti apa Langsung saja kita masuk ke sesi wawancara Oke sahabat MMT Indonesia, dimanapun kalian berada Seperti yang sudah saya jelaskan awal tadi, kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman cabai Khususnya tanaman cabai rawit Berhubung saat ini kita sudah berada di lahan dan juga sudah ada pemilik lahan Mungkin Pak bisa perkenalan dulu kepada teman-teman Nama saya Mas Garnugroho dari Purbalingga Mas Nugroho dari Purbalingga Kecamatan Purbalingga Tapi lahannya ini di Kaligondang Oke teman-teman saat ini kita berada di lahannya Mas Nugroho Di Kaligondang Purbalingga Untuk saat ini kalau boleh tahu tanam cabai apa? Ini cabai ori Cabai ori Sebenarnya sudah sering tanam ini Pak? Pernah ori tapi kaliber Cuma beda varietas gitu ya? Iya beda varietas Berarti sudah sering tanam cabai rawit ini? Baru mau dua kali ini Oh baru dua kali ini? Iya Sebelumnya baru sekali itu berarti? Iya baru sekali Berarti istilahnya masih pemula ya Pak? Iya masih belajar Kemudian ini Pak untuk yang ingin kami tahu saat ini Usianya masih berapa ini Pak? Usia ini umur 23 hari Pasti 23 hari Dan ini ditanam di lahan persawaan gitu Pak Kalau misal teman-teman lihat disini Tanahnya itu tanah sawah gitu Pak Untuk tanahnya juga karakteristiknya tanahnya liat gitu gitu Pak Jadi kalau kena air nanti Tapi kalau tidak kena air keras ini Pak Terus ini Pak untuk jarak tanam Pak? Jarak tanam kita ambil 60 cm 60 cm Itu ada pertimbangannya mungkin Pak? Ya biar tidak terlalu rimbun gitu? Ya rimbunnya kita Cahaya juga Jadi untuk memaksimalkan sirkulasi udara juga ya Pak Dan juga biar tidak terlalu berdekatan gitu dengan tanaman satu dengan yang lain Kemudian ini Pak Untuk bedengan Pak Untuk lebar bedengan ini berapa? Ini bedengan 110 cm 110 cm Untuk mulsa ini lebarnya 100 cm Lebarnya 160 cm Biar sampai bawah Biar sampai bawah ya Pak Itu penimbangannya apa Pak? Biar tidak Itu rumput mas Kalau ini kan nanti Kalau segini kan nanti rumput mas Jadi kalau segini kan mengurangi tenaga lah Jadi itu untuk Kenapa dibuat bedenganya itu ditutup mulsa semua untuk menanggulang ini Rumput Rumputnya biar tidak cepat tumbuh ya Pak Kemudian ini Pak untuk tingginya Pak Untuk tinggi antara 50 cm 50 cm Kalau untuk pertimbangannya Pak Dengan menggunakan lahan dan bedengan sekian ini ada pertimbangannya nggak mungkin Pak? Kalau pertimbangan untuk tinggi ini kan menanggulangi Kalau musim hujan loh Mas Musim hujan kita bisa air nggak langsung naik ke atas Bisa bawah nanti kita juga ada buangan di sana Langsung tuntas lah intinya biar langsung tuntas gitu loh Mas Jadi memang itu ya Pak untuk menanggulangi adanya genangan air gitu Pak Nanti biar tidak merugikan di tanaman sendiri gitu Pak Iya Kemudian ini Pak untuk Kalau dilihat ini lahan nya bersih banget ini Pak Untuk Emang pengendalian gulmanya seperti apa Pak? Kalau gulmanya kita cabut rutin Oh cabut rutin aja? Mipil-mipil Kita kontrol tanaman kita cabut sebelah-sebelah Kontrol sejalan satu lajur satu lajur gitu Kemudian ini Pak Ini kan tadi kita sudah membahas tentang bedengan ya Kemudian untuk persiapan lahan yang jenai lakukan apa saja Pak? Mungkin ini dimulai dari pupuk dasarnya Pak? Pupuk dasar kita pakai Pertifos Pertifos pertama, terus pakai kompos Kompos jadi Sama dolomit Dolomit Berarti untuk pupuk dasarnya ada Pertifos Kemudian ada pupuk kompos yang sudah jadi Terus sama dolomit Oh iya Pak, untuk populasinya ini sekitar berapa Pak? 1.600 1.600 populasi cabai Untuk apa itu? Pertifosnya habis berapa Pak? Satu karung Satu karung Kemudian pupuk komposnya? Pupuk kompos kurang lebih lima belasan lah Lalu kemudian dolomitnya? Dolomitnya lima belasan Lima belasan juga Itu dicampur Pak? Dicampur 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 di lahan Terus ditutup Untuk penutupannya ada jangka waktu? Langsung Langsung Karena itu musim panas sih Ketika basah kan langsung kita Jadi langsung tutup Jadi tutup Jadi emang kebetulan ini karena musim kemarau Jadi langsung ditutup pun udah berani Untuk sekamnya nggak pakai sekam Pak? Nggak, kita nggak pakai sekam Ini paling pakai sekam bakas sedikit Untuk menambahkan Kompos Jadi nggak terlalu banyak Untuk ditanam Bedia tanam Pas penanaman Berarti kan saya beberapa sempat kali lihat Di bagian tanamannya itu Kayak ada arang sekam dan Saya kira juga untuk dasaran Ternyata cuma untuk menutup Menutup pas penanaman Kemudian ini Pak Apakah hanya tiga itu saja Pak Dasarannya? Kita pakai Grandul juga Sinarbio Sinarbio Ya kalau merek dagangnya Di setiap tanam Itu pupuk Hayati Pupuk Hayati Sebelumnya udah pernah pakai Pak Udah dulu udah pernah Jadinya kita pakai lagi Sinarbio ya Pak Jadi itu ditaburkan di bagian luang tanam sebelum tanam Iya Oh iya Jadi itu tadi teman-teman Dengan Apa itu Untuk dasaran yang digunakan Pak Nugroh ini Tadi ada Bertipos Dolomit Kemudian ada Kompos Kemudian sebelum tanam Itu juga ditaburi Itu apa itu namanya Sinarbio tadi Pupuk Hayati Nah itu Dan Kemudian ini Pak Hanya itu saja Pak Ya setelah itu Setelah itu Itu kan tadi sudah Dicampur terus ditutup pulsa Terus ada Kastan bahan lain mungkin Ya Sebelum penanaman Kita lakukan itu Mas Persiapan Sebelum tanam Pengocoran 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 dulu Pengocorannya apa Pak 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 penjelenan perlakuan sebelum tanamnya itu ada pengocoran asam humat dan juga trikoderma dan juga karbon gimana pak menurut penjelenan hasilnya dengan pengocoran power soil tadi kalau power soil kita siapkan untuk sebelum tanam sih pak jadi biar steril yang di sini juga di lubang sebelum kita tanam sebelum tanaman ada steril terus juga untuk persiapan-persiapan dari bakterinya juga kan aman jadi kita lakukan persiapan disitu khususnya itu gak pak? karena tadi jengan kan juga memasukkan trikoderma jadi trikodermanya itu lebih efektif berkembang biak di tanam jadi itu teman-teman dengan penggunaan sebelum tanam itu dikocor power soil, asam humat power soil kemudian ada trikoderma dan juga ada karbon itu juga sangat efektif gak pak di tanah kebetulan ini juga tanahnya memang keras keras ya memang biar kita bikin keras berarti untuk membantu itu ya pak airnya itu biar tidak mudah lepas oke kemudian ini pak setelah persiapan lahan kan tanam ya? tanam berarti setelah tanam itu ada tambahan lain mungkin? jadi setelah kita kocor kita tunggu satu harian satu hari dua hari terus kita melakukan pindah tanam oh berarti singkat gak pak termasuknya waktunya dari kutub mulsa kemudian diperlakuan tadi karena komposnya kan kita udah kompos jadi mas jadi aman ya ya gitu kita pakai kompos ya pabrikan lah udah dan yang harus diperhatikan kan ini juga musim panas jadi ini gak terlalu risikan mungkin untuk kelembaban-kelembaban yang lain itu kemudian pas dipindah tanam itu kemudian ada masuk ke pemeliharaan pak pemeliharaan tanamannya gimana pak? ini setelah masuk satu hari kita lakukan pengocoran mas pengocoran di lima hari setelah tanam pengocorannya pak? kita pakai asam amino asam amino kita kasih pospat untuk asam amino sama pospatnya apa pak? merek dagangnya merek dagangnya asam amino nya premino pospatnya untradap berarti untuk lima hari perlakuan pemeliharaan tanaman yang dilakukan pak Nugroh ini setelah lima hari setelah tanam itu dikocor dengan asam amino dengan merek dagang premino dan juga pospat pospatnya untradap itu takarannya berapa pak? kalau asam amino nya kita pakai 20 mili untuk 20 liter 20 mili untuk 20 liter ultradap nya juga? ultradap nya 2 sendok dicampur gak pak? kemudian ada efek yang jalan rasakan apa pak? kalau efek khususnya khususnya apa itu? efeknya pas penanaman kan tumbuhan mengalami stres mas ini kan cuaca panas jadi pada rebah tapi setelah panas sudah sore itu lagi lah sehat lagi ya gitu lah biar menangani stres saja jadi dengan penggunaan premino tadi yang jalan rasakan itu setelah pindah tanam itu cepat ngelilir gitu pak ya stresnya itu gak terlalu berlebihan jadi cepat ngelilir dan juga misalnya layu atau stres pun di siang hari kemudian ini pak yang saya penasaran itu di bagian tanaman kan ada ada potongan bambu yang di antara tanaman itu fungsinya berapa pak? fungsinya kalau kemarin kita belajar yang sudah-sudah mas kita nanon di musim panas kalau gak kita kasih bambu kan tanaman stres nempel mas nempel jadi pas sore udah gak panas kalau kita kasih premino itu kan dia sehat kan mau berdiri tapi karena dia nempel jadinya susah berdiri mas jadi ketika ada bambu cuma nempel di bambu aja gak sampai ke mulsa jadi fungsinya itu buat itu gak? jadi jadinya itu cuma di bambutok gak sampai nempel di mulsa rebahnya jadi bambu kan ketika sudah sore langsung berdiri langsung berdiri lah itu berarti jalan belajar dari pengalaman sebelumnya itu gak ngantung belum menerapkan itu bambu ditaruh di tanaman itu jadi fungsinya bambu itu untuk mengenanggulangi biar tidak rebah ya satu biar rebah juga gak terlalu panas gak terlalu panas karena kalau menempel mulsa nanti kan berdirinya susah mas berdirinya susah karena daunnya nempel di mulsa dan menyebabkan kayak gosong-gosong gitu itu temen-temen mungkin bisa dicoba untuk temen-temen yang mau mencoba biar khususnya di pas musim kemarau dengan penggunaan potongan bambu jadi apa itu namanya untuk di antara tanaman itu bisa efektif ya pak untuk menanggulangi rebah dan juga biar cepat gak langsung nempel ke mulsa kemudian ini pak untuk perawatan ini tadi kan perawatan masuk ke 5 HST kemudian selanjutnya pak pemeliharaannya selanjutnya pemeliharaan di 5 hari sekali ya 5 lah terus berapa kadang 6 hari itu kita lakukan seperti itu untuk premino tetap masuk itu asam amino masuk karena masih masa pertumbuhan kan masih stress sampai di 10 hari 10 hari kita kasih lagi berarti sama gak pak dosis dan juga yang dimasukkan juga masih sama gak di umur 10 hari di 5 hari 5 hari dan 10 hari masih sama terus 15 atau 16 hari kasih lagi kemudian ada mungkin itu kan sampai 15 hari untuk apa itu namanya pemeliharaan yang lainnya pak pemeliharaan spray mas karena sini ada tetangga lah ya oh ada tanaman ya tanaman lain ya tanaman lain ada itu yang mudah tua jadi kita define pakai abamectin kita spray abamectin bersiapan untuk ketua semua kita pakai spray abamectin terus kita saya kasih pupuk daun mas pupuk daun berarti itu pupuk daunnya dicampur sama abamectin ya kalau boleh tahu pupuk daunnya apa pak pakai pakai modern fold pakai modern fold itu masuknya di umur 15 tadi mu? enggak kalau modern fold kita spray rutin mas ya untuk abamectin kita spray rutin 5 hari sekali spray oh berarti selain umur 5 hari itu selain dikocer dengan asam amino dan juga pospat juga ditambahkan spray itu pakai modern fold pakai daun dan juga abamectin ya itu dicampur dengan takaran berapa? kalau abamectin 10-10 ml 10 ml 1 tank untuk awal-awal 1 tank 15 liter kemudian untuk modern fold pakai 20 ml 20 ml per 1 tank itu menurut jenna dicampur itu efektif enggak pak? karena yang sudah-sudah belajar yang sudah-sudah ya bagus mas tetap bagus walaupun dicampur kemudian ini pak yang dirasakan dengan penggunaan efek dari pupuk daun morden fold pupuk daun morden fold itu bagusnya untuk atas untuk atas seperti tunas seperti daun tunas air untuk pertumbuhan atas berarti cocok banget ya pak dengan penggunaan pupuk daun morden khususnya di spray juga efektif untuk pertumbuhan di bagian tunas teman-teman jadi selain tunas cepat tumbuh dan juga kalau dilihat batangnya itu kokoh ya pak batangnya kokoh kemudian juga daunnya itu lebih tebal dan juga mengkilat kemudian untuk pupuk susulan lainnya pak apakah ada? pupuk susulan kita di 20 hari mas di 20 hari? iya apa pak? kita pakai mutiara umum mutiara 16-16 kita kasih juga Kano KNO3 terus kita kasih magnesium itu ditabur di apa? kita kocor ya karena musim ini masih marau jadi keras kita kocor selama ini masih kocor terus kalau ini pak untuk pengairannya bagaimana pak? pengairan irigasi mas ada irigasi berarti dimasukkan ke sini? ya dimasukkan kemudian disiramkan ke tanah enggak kita tidak siramkan dari sini ke sini kita pakai manual saja oh manual penyiraman kita pakai manual kemudian ini pak untuk yang perawatan untuk apa itu namanya hamanya baru berarti baru abamektin kalau untuk pengendalian jamur pak mungkin fungisida? belum oh belum masuk karena mungkin masih umur musimnya masih nganung pak musimnya itu masih panas belum terlalu lembab jadi masih untuk serangan fungisida mungkin masih rendah dan mungkin belum ada belum ngomong-ngomong ini pak dari populasi 1600 kemarin sempat ada kematian berapa persen pak? ada kematian berapa itu ada yang belum kita sulam juga palingnya enggak sampai 20an enggak sampai yang ini loh yang belum tertanam masih 20 berarti berapa persen 5 persen 5 persen kemudian untuk yang layu mungkin ada? yang layu itu kita kontrol ini layu kenapa kalau perlu kita ganti ya kita sulam jadi enggak harus mati lihat perkembangan lah mas kalau perkembangannya ini kalau layu kenapa ya langsung kita ganti saja gitu enggak usah enggak nunggu terlalu lama berarti emang lihat lihat perkembangan kita harus melihat apa itu namanya ini tuh layunya kenapa atau permasalahannya apa baru jendengan lakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut nggak apa itu nggak harus langsung cabut atau kemudian ini pak untuk mungkin yang menarik pak untuk dari penggunaan power soil morden dan juga premium itu menurut jendengan gimana pak? karena kita orang baru ya baru dulu pernah menanam yang pertama kenal langsung cocok kalau enggak tahu teman-teman yang lain karena kita kenal langsung pakai itu ada yang merekomendasikan kita pakai yang waktu kemarin-kemarin dengan tahan yang sedikit maksimal ya harapannya ini lebih maksimal lagi mas untuk depan jadi menurut jendengan dengan penggunaan nutrisi dari MRT khususnya penggunaan power soil asam humat berupa power soil kemudian ada premino dan juga modern fall itu sampai saat ini efektif 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 banget dan juga untuk kapa itu dari pertumbuhan tanaman juga sangat bagus mungkin teman-teman bisa dilihat ini tanaman dengan populasi 1600 dengan tingkat kematian dan kelayuan yang cukup rendah kemudian dengan mungkin figur tanaman ini juga sangat sehat dengan tunas-tunas yang sangat mulai berkembang dan juga daun-daunnya itu seger-seger dan juga mungkin serangan hamanya di sini masih sedikit kemudian ini untuk pesan-kesan kepada teman-teman untuk kesan-kesan teman-teman semangat menanam cabai intinya tanam saja nanti insya Allah hasil tinggal menentukan mengikuti dan perawatannya di vegetatif benar-benar harus dijaga karena vegetatif itu penting mas khususnya dengan penggunaan nutrisi MLT juga jangan di lupakan modern fall kemudian ada asam amino dan juga asam matahari itu yang fungsur penting di vegetatif ya mungkin itu dulu Pak yang terima kasih atas apa itu namanya ilmu-ilmu yang dibagakan ini kita belajar kita juga buka-buka youtube fungsinya apa asam amino kita juga masih belajar masih kita buka lihat-lihat youtube lihat-lihat apa ini asam umat buat apa kan juga belajar kan masih baru jadi ini termasuknya berbagi cerita aja sampai saat ini dengan tanaman yang menurut kami juga hasilnya maksimal dan hasilnya bagus sampai umur saat ini berarti umur 23 sampai umur 23 hari ini emang tanamannya itu super gak enggak lah ya umum lama tetap rendah ya Pak itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan terima kasih Pak atas waktu dan juga pengalaman yang dibagakan kepada teman-teman semoga besok pertumbuhannya dapat maksimal dan tanpa kendala dan juga mungkin hasil panennya juga maksimal mungkin itu tadi teman-teman dari kami semoga video yang kami sampaikan tadi bermanfaat dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube sahabat MMT Indonesia sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak